Hai baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke baik kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari tangganya konveksi dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report Nah untuk laporan arus kas sendiri atau cash flow report ini adalah laporan yang akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas terutama di sini adalah cash in bank ya dimana untuk keluar masuknya kas itu dipengaruhi adanya yang pertama adanya aktivitas operasional kemudian keluar masuknya kas itu dipengaruhi bisa dipengaruhi karena adanya aktivitas investasi dan yang terakhir keluar masuknya kas itu bisa diakibatkan karena adanya aktivitas pendanaan Nah untuk mengetahui keluar masuknya kas yang diakibatkan adanya tiga aktivitas ini maka sumber data yang kita gunakan disini yang pertama adalah jurnal penyusuaian ini untuk menelusuri setiap adanya penerimaan penyusuaian kemudian untuk jurnal pengeluaran untuk mengetahui atau mencari pengeluaran 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 kas kita dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian nah khusus untuk jurnal penyesuaian ini biasanya jika ada adanya penerimaan kas dari pendapatan bunga seperti itu dari rekening giru kita yang ada di bank Oke baik untuk mempersingkat waktu disini akan saya coba langsung saja untuk kita mulai bagaimana cara membuat atau menyusun laporan arus kas itu sendiri Oke yang pertama kita akan coba lihat disini untuk jurnal penyusuaian kasnya kita akan coba cek jurnal penyusuaian kas di sini kita menerima kas dari sumber apa saja disini kita lihat nah karena kita menelusuri penerimaan kas atau masuknya kas maka kita fokus pada kolom cash in bank ini Oke jadi karena disini kita sedang mencari penerimaan penyusuaian kas khusus di jurnal penyusuaian kas ini maka kita fokus pada kolom cash in bank ini Oke disini kita lihat yang pertama tanggal satu kita dan menerima kas itu 2.500.000 Oke penerimaan kas ini ini didapat dari adanya pendapatan pelunasan piutang disini ya order receivable disini yang itu yang pertama kemudian yang kedua disini juga kita menerima kas itu yaitu dari Toko Sinarjaya PT Prima Andalas kemudian PD Risky dan Toko Sinarjaya kembali disini ada empat akun penerimaan kas dimana untuk sumber kasnya ini ada lima ya tambah satu ini Oke perhatikan disini saya kasih warna berbeda ya ini yang pertama nanti kita menerima kas dari pelunasan piutang yaitu sumbernya ador receivable kemudian yang kedua kita menerima kas ini dari penerimaan pelunasan hutang dagang token receivable perhatikan disini sumbernya ya sama sumbernya yang ketiga kita menerima dari adanya penerimaan uang muka atas penjualan ya disini saya kasih warna berbeda disini pun sama Oke saya kasih warna merah ya berarti disini untuk khusus penerimaan kasnya kita menerima dari adanya tiga sumber disini sumber yang pertama kita menerima adanya dari pelunasan piutang keduanya kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang dagang ya ini pelunasan piutang karyawan ini pelunasan piutang dagang dan yang terakhir kita menerima dari adanya uang muka atas penjualan barang nah berarti disini kita tuliskan sumber tiga sumbernya disini kita masukkan ke cash flow Oke yang pertama kita menerima dari adanya pelunasan piutang karyawan kemudian penerimaan piutang dagang dan penerimaan uang muka penjualan Oke Oke untuk penerimaan piutang karyawan disini kita menerima sebesar Rp2.500.000 Oke fokus ke cash in bank ya kita menerima Rp2.500.000 Oke nilai ini akan kita masukkan disini kita masukkan disini Rp2.500.000 Kemudian yang kedua kita akan cari atau jumlahkan berapa nilai penerimaan piutang dagang Atau penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang dagang Disini penerimaan atas pelunasan piutang dagang disini kita ada 5 kali transaksi Ya tanggal 2, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 21, dan tanggal 26 Nah dari mana kita tahu bahwa ini pelunasan piutang dagang Karena sumber penerimaan cash in bank itu didapat dari sumber akun account receivable Oke seperti itu Oke sekarang kita jumlahkan Rp23.520.000 ditambah Rp39.500.000 ditambah Rp26.000.000 Ditambah Rp64.250.000 dan ditambah Rp10.000.000 Ini kita jumlahkan semua letakkan hasilnya di penerimaan atas piutang dagang disini Yaitu Rp163.270.000 Oke perhatikan disini yang ini sudah kita catat Yang ini sudah kita catat sekarang tinggal yang penerimaan dari adanya Uang muka untuk penjualan barang dagang Oke sebesar Rp15.000.000 Ini kita masukkan di penerimaan uang muka atas penjualan kita letakkan disini Oke berarti untuk penerimaan cash dari adanya aktivitas operasional Itu terdiri dari 3 item pokok yaitu penerimaan dari pelunasan piutang karyawan Penerimaan dari pelunasan piutang dagang dan adanya penerimaan dari uang muka penjualan Oke jumlah penerimaan-perimaan yang diakibatkan dari adanya aktivitas operasional Ini kita jumlahkan Dia dapat nilai sebesar Rp180.770.000 Ini kita kasih keterangan jumlah penerimaan cash Oke selanjutnya kita akan coba telusuri pengeluaran-pengeluaran cash Yang diakibatkan dari adanya aktivitas operasional Sekarang kita masuk ke jurnal pengeluaran cash Karena kita mencari pengeluaran-pengeluaran cash Kita masuk ke pengeluaran cash atau cash payment journal Perhatikan kita karena sedang mencari keluar masuknya cash Maka karena disini di jurnal pengeluaran cash Maka kita fokus pada akun cash in bank Akun cash in bank disini yang ada di sisi kredit Oke saya kasih warna merah seperti ini Oke sekarang kita coba analisis pengeluaran-pengeluaran cash ini Untuk apa saja disini Yang pertama Tanggal 1 kita mengeluarkan cash untuk membayar hutang gaji dan upah Disini wages and salaries payable Hutang gaji dan upah Kemudian disini tanggal 4 Kita mengeluarkan cash untuk membayar hutang dagang Karena disini sumber pembayarannya adalah untuk membayar akun payable Maka disini tanggal 4 Ini adalah Rp21.000.000.000 untuk membayar hutang dagang Oke sekarang yang ke 8 Tanggal 8 disini kita mengeluarkan uang Rp10.400.000.000 Ini pun untuk membayar hutang gaji dan upah Oke sekarang kita coba kategorikan atau kelompokkan disini Oke tanggal 1 Kita mengeluarkan cash untuk membayar hutang gaji dan upah Kemudian tanggal 8 pun sama Membayar hutang gaji dan upah Kemudian tanggal 15 sama Hutang gaji dan upah Kemudian tanggal 22 Tanggal 29 Ini juga sama untuk membayar hutang gaji dan upah Oke sekarang tanggal 4 dan tanggal 6 Ini adalah pengeluaran cash untuk membayar hutang dagang Ciri-ciri bahwa cash yang kita keluarkan untuk membayar hutang dagang Jika cash in bank ini untuk di sisi debit Dimasukkan di sisi akun payable Berarti ini untuk membayar hutang dagang Oke sekarang untuk membayar hutang dagang Kita kasih warna Orang Seperti ini Berarti yang tanggal 4 dan tanggal 16 Oke seperti ini Oke lalu selanjutnya Disini masih ada sisa untuk yang tanggal 11 dan tanggal 30 Oke tanggal 11 ini adalah pengeluaran cash untuk membayar angsuran bank Berarti ini masuk kategori pengeluaran cash untuk aktivitas perdanaan dan pengisian dana cash kecil Ini pun sama ya untuk mengeluarkan cash yang diakibatkan atau yang disebabkan karena adanya kertas operasional Berarti ini kita masukkan nanti di arus cash operasional sih Oke yang pertama perhatikan untuk jurnal pengeluaran cashnya Disini berarti ada berapa ini Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 aktivitas yang menyebabkan keluarnya cash Yang disebabkan karena adanya aktivitas operasional Yang pertama untuk membayar hutang gaji dan karyawan Yang kedua untuk membayar hutang dagang Yang ketiga itu mengeluarkan cash untuk mengisi dana cash kecil Ya ini 6.550.000 ini Sehingga ini kita kelompokkan disini Di pengeluaran pengeluaran cash Ada 3 aktivitas Yang pertama untuk membayar hutang gaji dan upah Yang kedua untuk membayar hutang dagang Dan yang ketiga untuk pengisian dana cash kecil Sekarang kita hitung berapa total pengeluaran cash Untuk membayar hutang gaji dan upah Kita masuk sini Oke disini untuk membayar hutang gaji dan upah Kita ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Sekarang kita jumlahkan Ya disini ada wages keterangannya wages and salaries payable ya Ya disini pun sama Oke kita total ini warna hijau ini Pengeluaran cash untuk membayar hutang gaji dan upah disini Oke kita total 25 juta ditambah 10.400.000 Ditambah 8.800.000 Ditambah 8.800.000 lagi Ditambah 4 juta Sehingga disini total pengeluaran cash untuk membayar hutang gaji dan upah Disini totalnya adalah 57 juta Oke sekarang yang kedua Untuk membayar hutang dagang Pengeluaran cash untuk membayar hutang dagang Disini ada 2 kali transaksi Yaitu tanggal 4 dan tanggal 16 Oke disini kita fokus ke cash in banknya Berarti yang 21 juta ini ditambah 26 juta Didapat disini total pengeluaran cash untuk membayar hutang dagang Itu sebesar 47 juta Dan yang terakhir itu mengeluaran cash untuk membayar Untuk mengisi dana cash kecil Oke disini untuk mengisi dana cash kecil Itu sebesar 6.550.000 Oke ini kita masukkan ke sini Ya kita masukkan ke sini Oke sehingga pengeluaran-pengeluaran cash yang diakibatkan dari aktifitas operasional Itu ada membayar hutang gaji dan upah Membayar hutang dagang dan mengisi dana cash kecil Sehingga pengeluaran ini akan kita total didapat Senilai 110.550.000 Oke setelah kita sudah dapatkan berapa nilai penerimaan cash dari aktivitas operasional Dan pengeluaran cash dari aktivitas operasional Maka penerimaan dan pengeluaran ini kita jumlahkan Oke ini kita kasih keterangan pengeluaran cash atau jumlah pengeluaran Nah penerimaan dan pengeluaran ini otomatis penerimaan dikurangi dengan pengeluaran ini Ditambah dikurangi sehingga dapat jumlah yaitu 70.220.000 Nah inilah yang disebut dengan jumlah arus cash dari aktivitas operasional Itu untuk aktivitas operasional Oke selanjutnya kita akan coba mencari arus cash dari aktivitas investasi Penerimaan dan pengeluaran Oke sekarang kita cari penerimaan Oke disini bahwa untuk penerimaan cash ini sudah tercatat semua Berarti untuk penerimaan cash dari adanya aktivitas investasi Ini tidak ada Kemudian pengeluaran cash bersama ini kita lihat di jurnal pengeluaran cash Disini di jurnal pengeluaran cash yang belum tercatat hanya angsuran bank Sedangkan angsuran bank ini adalah akan kita catat sebagai pengeluaran cash dari adanya aktivitas pendanaan Sehingga untuk arus cash dari aktivitas investasi ini tidak ada penerimaan dan tidak ada pengeluaran Oke sekarang kita masuk ke arus cash dari aktivitas pendanaan Disini yang penerimaan cash perhatikan Penerimaan cash dari aktivitas pendanaan yang biasanya adanya penerimaan dari pendapatan bunga Nah kita tahu bahwa di jurnal penyesuaian kita pernah mencatat adanya penerimaan cash in bank Dari adanya pendapatan bunga ini yaitu sebesar Rp1.725.000 Nah adanya penerimaan bunga dari rekening giruk yang ada di bank Maka otomatis ini akan kita masukkan sebagai penerimaan cash dari aktivitas pendanaan Kita masukkan ke sini penerimaan bunga kemudian jumlahnya tadi adalah Rp1.725.000 Oke selain adanya penerimaan atas bunga di jurnal penyesuaian Ini sudah tidak ada lagi penerimaan penyusuaian yang lainnya Oke sehingga arus cash dari aktivitas pendanaan itu hanya ada satu penerimaan Yaitu adanya pendapatan bunga yang kita catat di jurnal penyesuaian Oke sekarang kita masuk ke pengeluarannya Oke seperti yang tadi kita lihat bahwa di jurnal pengeluaran cash ada pengeluaran uang Atau pengeluaran cash in bank itu membayar angsuran bank Nah pengeluaran cash untuk membayar angsuran bank ini Ini masuk dalam kategori pengeluaran cash untuk aktivitas pendanaan Sehingga cash sebesar Rp6.500.000 ini akan kita masukkan di laporan arus cash sebagai pengeluaran cash Yaitu membayar angsuran bank yaitu besarnya Rp6.500.000 Sekarang baru kita total berapa nilai penerimaan dan pengeluaran cash yang diakibatkan dari adanya aktivitas pendanaan Sehingga penerimaan sebesar Rp1.725.000 dikurangi dengan Rp6.500.000 didapat nilai sebesar Rp4.775.000 Oke adanya saldo min dari aktivitas pendanaan ini otomatis akan mengurangi jumlah arus cash dari aktivitas operasional ini Oke sehingga Rp70.220.000 dikurangi Rp4.775.000 Didapat nilai sebesar Rp65.445.000 Inilah yang disebut dengan kenaikan atau penurunan cash Nah karena disini hasilnya positif jumlah arus cash dari aktivitas operasional dikurangi dengan jumlah cash dari aktivitas pendanaan Hasilnya itu Rp65.445.000 plus atau positif Maka otomatis ini bisa dikatakan sebagai kenaikan cash Seperti itu Oke sekarang setelah kita sudah dapatkan berapa nilai kenaikan cashnya Maka langkah selanjutnya untuk mengetahui berapa saldo cash yang setara dengan cash pada Rp4.000.000 Maka disini akan kita masukkan cash setara cash pada awal periode Maksudnya cash setara cash awal periode adalah saldo cash awal pada awal periode ini berapa nilainya Nah untuk mengetahui berapa nilai saldo cash pada awal periode kita lihat di saldo cash pada tanggal 1 Desember Atau bisa juga kalian lihat di soal untuk saldo cash in bank yang 30 November itu berapa nilainya Oke disini didapat saldo awal cash atau saldo cash awal itu Rp203.700.000 Nah saldo cash awal ini pada awal periode kita masukkan ke sini sebagai cash yang setara pada cash awal periode Oke baru kenaikan cash ini ditambahkan dengan cash atau saldo cash awal periode Kita jumlahkan didapat nilai sebesar Rp269.145.000 Ya inilah yang disebut dengan cash yang setara dengan cash air periode Maksudnya adalah bahwa jumlah cash yang setara dengan cash air periode ini harus sama jumlahnya dengan saldo cash yang ada di neraca lajur kolom neraca ini Oke disini saldo cash akhir untuk cash in bank di neraca lajur di kolom neraca ini besarnya adalah Rp269.145.000 Disini di laporan arus cash jumlahnya sama Artinya jika sudah sama antara saldo cash akhir periode di neraca lajur dengan saldo cash pada akhir periode di laporan arus cash ini sudah sama berarti sudah benar Oke saya rasa seperti ini untuk materi kali ini Untuk selanjutnya kita akan coba ketemu atau akan kita bahas mengenai laporan judul penutup dan neraca saldo setelah penutupan Oke saya cukupkan sampai disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh